Intro 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 Halo semua, welcome back to Urban Icon Youtube Channel Hari ini kita bakal ngomong-ngomong sama Kak Popo Mangun Yang udah dari sebelah saya ini Kita bakal ngomong-ngomong tentang kegiatan Kak Popo sebagai seorang artistina Buat pertanyaan yang pertama, sekarang Kak Popo tuh lagi sibuk ngapain aja sih? Belakangan ini sebenernya lagi enak-enaknya coba bagi waktu buat kerja di kantor sambil gambar Jadi kadang pagi sampe sore gue coba kerja di kantor Semalam kadang sampe malah pagi gue coba buat menggambar atau ngerjain beberapa proyek Untuk pameran bahkan workshop gitu sih Terus udah berapa lama sih menekuni dunia seni lukis ini? Oke, sebenernya interestingnya tuh dari kecil kali ya Semua orang tua gue dikasih alat gambar ternyata gue langsung diem Ternyata menggambar jadi kayak sementem terapi Semakin bising-bising kesini ternyata orang ada beberapa yang interesting dan Lo kenapa gak show off atau kasih liat beberapa gambar-gambar gitu untuk di sosmed Dan akhirnya coba beranikan diri buat ngasih liat ke temen-temen dan mereka suka Itu mungkin baru bener-bener start seriusnya 2009-an kali ya Justru malah kuliahnya juga bukan desain Gak ada sama sekali latar belakang kesenian Tapi justru itu malah jadi buat gue lebih ke penasaran Oke karena emang di kampus gue gak diajarkan kesenian Gue mencoba mencari tahu dengan teman-teman Terus lingkungan yang ternyata ini menyenangkan juga Karena mungkin gue gak dapet di kampus Gue coba cari tahu sendiri Penasarannya lebih tinggi sih jadinya Apa sih ciri khas dari karya-karyanya Kak Popo sendiri itu yang bikin beda sama yang lain? Kalau untuk ciri khas sebenernya Style? Gue pribadi gak terlalu tahu sebenernya ciri khas gue dimana Tapi beberapa teman-teman yang memperhatikan Ternyata gue banyak di pola-pola pattern yang warnanya itu warna-warna tegas gitu Kontras Dan coba mengkombinnya dengan bentuk-bentuk ilustrasi Jadi secara gak langsung ternyata dari segi prosesnya Pattern-pattern yang udah gue buat itu menjadi satu bentuk ilustrasi Dan teknisnya sendiri sebenernya lebih meng-hybrid Jadi menggabung beberapa objek yang gue lihat jadi satu gambar Interestinya jadi lebih keterbihannya Keterbihannya malah jadi teman gue sendiri sebenernya yang bilang gitu Melihatnya oh ternyata satu gambar lu ada banyak objek ya Popo Oh ternyata jadi banyak lebih memperhatikan Bisa dilihat disini kayak ilustrasinya ada banyak objek Kayak bisa kasih tau kita gak kayak contohnya buat ilustrasi ini tuh inspirasi dan gambar yang dipilih Buat di lukis tuh apa alasan Kalau untuk alasannya mungkin karena kesehariannya juga sih ya Gue ketemu banyak-banyak orang Sering buat ngobrol sama banyak orang juga Disitu jadi kayak semacam apa ya Gue jadi tau latar belakang mereka cerita-cerita mereka Dan ada beberapa yang memang cerita pribadi juga Jadi sebenernya gak langsung diserap untuk satu cerita Untuk dalam satu gambar atau satu pesan yang disampaikan Sebenernya banyak banget makna gitu Karena memang itu tadi dari banyak objek yang gue masukkan Dan orang jadi melihatnya Oh ternyata pesannya tentang ini ya Oh tentang itu ya Jadi lebih kebebasannya Orang menginterpretasikan sendiri Terus ceritain kita dong tentang project Kapoko ya Morning Drawing Yes 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 Oh Morning Drawing Itu sebenernya komunitas yang gue buat sendiri Itu tahun jaman-jaman masih gue kuliah dulu Jadi itu dilemanya adalah Gue lagi tugas akhir Gue gak ada waktu buat apa ya Berkata juga sama lagi disitu prosesnya gitu juga Oh ini kayaknya Gue melihat beberapa temen-temen dan itu sama Prosesnya kayak gue gitu loh Kegiatannya jadi kampus ketemu dosen pembimbing Kita konsultasi tugas akhir Kok gak ada rutinitasnya membosankan Sampirnya temen-temen yang sepengalaman Gue mencoba ngajak mereka Untuk Kayaknya asik nih kalo kita gambar bareng kali ya Buat Ya paling gak Lebih ke apa sih Mengalihkan kebosanan tugas akhir itu Yaudah akhirnya kita coba buat ngumpul bareng Gambar bareng Terus temen gue mencetus lah Ini kenapa gak ada sekalian buat komunitas ya pok Oh iya juga Akhirnya dari situ Gue pikir nama yang lebih seru Karena mungkin saat itu Kita tuh pagi-pagi sebelum tugas akhir buat dosen pembimbing ke dosen pembimbing kita Bimbingan gitu Kita coba sempatin buat gambar dulu Dan medianya lucunya adalah waktu itu Kita pake ini bekas skripsi Kertas di belakang kan polos tuh Polos gue gambar bekas skripsi gitu Itu abis di cek sama dosen pembimbing Yaudah gue gambar Buat pertanyaan-pertanyaan terakhir tuh aku ada pertanyaan trivia Mau Kak Popo jawab dengan cepat Black and white or colorful? Colorful Favorite song? John Mayer Clarity Favorite quote? Favorit gue Kayaknya gak ada deh Terus pertanyaan yang terakhir One word for art One word for art Exhibition Exhibition Oke Itu tadi Interview kita sama Kak Popo Buat hasil karyanya Bisa liat di Instagram Kak Popo Bangun Dan juga terima kasih kita dari Team American Buat waktu Kak Popo kita bisa ngobrol pada sore hari ini Oke See you later Bye